Selamat pagi, saya ingin bersaksi dan memberi kesaksian. Sudah suatu hari, tepatnya pada tahun 2019, pada saat malam ketika saya tidur, pas di tengah malam, saya ada satu cahaya sinotrang di atas kepala saya. Saya kaget, pas saya mendusi, saya lihat jam-jam 2 malam. Pada pagi harinya, ketika saya ingin berangkat project online, itu saya dikasih berkat yang berlimpah. Saya setiap bawa penumpang, turun, dapat lagi, turun, dapat lagi, turun, dapat lagi. Dimanapun saya turun di penumpang, saya selalu masuk. Tepat jam 6 sore, saya pulang. Sebegitu saya lihat di hape saya, saya akan menyebut puji Tuhan. Halulia, saya unyukin teman-teman itu sampai 22 penumpang saya bawa. Nah, pendapatan saya itu kurang lebih, sampai 300 ribu lebih. Saya pun kaget. Nah, bahkan teman-teman audit online itu pernah nanya sama saya, ada manggil abang, ada manggil om, ada manggil bapak. Ini gak salah om, bang, bapak. Banyak banget ini. Ya, saya jawab. Ya, inilah berkat dari Tuhan, saya bilang. Makanya, kaum nasrani, atau yang, janganlah kita melupakan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Karena Dia adalah yang baik, Dia adalah yang hidup. Jangan sekali kita melupakan Dia. Semua berkat apa-apa itu, luar biasa Tuhan Yesus memberikan berkat kepada saya. Itu saya, di luar dugaan saya benar-benar, itu satu berkat Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Makanya, yang baik yang muslim, ataupun yang muslim, janganlah kita lupakan Tuhan kita. Itulah satu pegangan buat kita. Ini nyata, yang saya alami. Nah, Tuhan Yesus benar-benar baik. Janganlah ditindalkan. Jangan pernah menindalkan Tuhan Yesus. Ya Allah, Allah yang hidup, ya Allah yang sempurna, Allah yang baik. Jangan sekali kita tinggalkan. Kemana pun kita pergi. Sebutlah dalam nama Tuhan Yesus. Pasti berkat akan berlimpah. Janganlah, sekali lagi saya pesan, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Allah yang baik, ya Allah yang hidup, Allah yang sempurna. Begitulah kisah pasien memiliki saksian. Ini nyata yang pernah saya alami. Saya benar-benar di luar dugaan itu. Begitu saya malam ini, ada satu cahaya yang terang banget. Pagi-pagi begitu saya berangkat, project online, aduh, beri Tuhan. Aduh, langsung itu berkat berlimpah. Tuhan berikan pada saya. Makanya saya sekali lagi saya pesankan, jangan pernah kita melindungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang tidak baik, Allah yang hidup, Allah yang sempurna. Untuk teman-teman dan saudara muslim, untuk teman-teman dan saudara-saudara, belajar mengenal Tuhan Yesus. Belajarlah untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena dia benar-benar dewa penolong kita, dewa perlindung kita. Tanpa dia, kita tidak akan ada artinya. Sekarang saya hitamkan kepada teman-teman dan saudara-saudara, utama yang nasrani, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Itu saja pesan saya. Istilahnya jangan murtad ya. Jangan kita ambil jalan aliran sesat. Kitalah tatap ke depan. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kemana kita melangkah Tuhan Yesus ada di beserta kita. Satu lagi, satu hal lagi. yang harus saya sampaikan. Pada saat, saat genting begini, PSBB di mana-mana, saya mengalami kesulitan. Pada saat online pun sepi, utama penumpangnya. Tapi, luar biasa Tuhan Yesus memberikan berkat. Pada saat itu juga saya mengalami kesulitan, yaitu tempat tinggal. Saya tuh bingung, saya udah diusir sama memurnya kosan, pikiran saya udah kacau. Tapi, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong. Benar. Tepat, pas saya tepon, teponakan saya, kebetulan gak ada kamar kosong. Itulah, kebaikan Tuhan Yesus. Jangan ngasih jalan, akhirnya puji Tuhan, saya dapat tempat tinggal. Nah, sampai saat ini, saya masih tinggal di rumah, teponakan saya. Nah, itu saya benar-benar jipat berkat Tuhan Yesus. Terbukti memberikan penelitian apa, kebelakangan saya, tambah saya. terbukti memberikan penelitian